Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Sawit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Reza Jadeponto Mengcover lagunya Dato ya Masih Dato Siti Tun Haliza Ini ngecover lagunya Judulnya adalah Nirmala Oke lagu Nirmala ini aku udah Pernah denger juga dan sering banget Aku ngedengerin ini dong pas kecil Lama-lamanya kita langsung saja 3 2 1 Go Oh Diciptakan seorang Isan Tunggu hati pada depan tangan Oh bentar dulu Bentar dulu Oke Ini baru awal mula ya Ini baru permulaan Tapi Udah cukup menjadikan banget ya Dilihat dari Terlihat dari Liuk-liukannya ya Cengkok melayunya itu Gila sih Menghipnotis banget sih Reza Dan juga Ini tuh aku tau Tingkat kesulitan lagu ini tuh Sulit banget ya Even bahkan untuk orang Malaysia pun sendiri Ini tuh bener-bener sulit gitu ya Cuman aku Apa sih Cuman aku Salut aja gitu ya Sama orang yang bisa membawakan lagu ini Dengan mulus Dengan baik gitu Dan Itu terbukti Di kompetisi Dangdut tuh sering banget Lagu Nirmala ini Dibawakan gitu ya Udah berapa kali sih Anak-anak DA Dangdut Indosiar itu Membawakan Lagu ini gitu Dan itu Puas sih Puas Mereka bener-bener Bisa mengatur Ini ya Jadi gak semua orang bisa Meng-cover lagu ini gitu Karena lagu ini tuh Tingkat kesulitan tinggi banget Kenapa? Karena Banyak banget Cengkok-cengkok Melayu Liuk-liukkan Melayu Sementara Nadanya tinggi banget Sementara ya Pakai kunci yang tinggi Yang hide Kayak gitu Jadi Kontrol Pokoknya Kalau misalkan Kontrol suaranya Gak-gak baik Itu ya Kontrol nafasnya Gak baik Pasti Susah Karena nadanya tinggi Ditambah banyak Liuk-liukannya juga gitu Gila sih Pas bagian ini loh Aduh Ya ampun Gila sih Aku Aku bener-bener gak nyangka juga sih Reza bakal berani Bawain lagu ini Tapi seperti biasa ya Memang Ciri khasnya Reza itu Bener-bener Kalo Nada tingginya tuh Santai loh Gak-gak Relax banget Bawain ini Jadi aku yakin sih Reza kalo cover lagu ini juga Se-relax itu mungkin ya Sesantai itu gitu Maksudnya Gak-gak perlu Banyak usaha lah ya Untuk Meng- Apa Mengeluarkan Nada tingginya itu Rauh 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 Oh my God Tunggu dulu bentar-bentar Itu barusan di lirik yang part barusan itu rapet banget loh Maksudnya nadanya baiknya itu rapat banget Jadi kayak gak ada celah gitu buat narik nafas Tapi dia bener-bener kayak wow gitu loh Maksudnya di part itu tuh kan rapet banget, padat banget nadanya kan Ditambah di akhirnya tuh sama ada nada tinggi gitu Gila sih Resa, aduh Resa, ya ampun Emang lagunya tuh lagunya emang cocok banget buat untuk bergoyang gitu ya Aduh Terlehoy-lehoy kagak tuh Aduh mohon maaf ya semuanya kemarin aku salah Ternyata leho itu artinya bahasa Makassarnya sayang ya Ternyata aku kira leho itu nama fansnya Mohon maaf ya semuanya Jadi Buat Terlehoy-lehoy lah ya Terresa-resa terlehoy-lehoy Oke salam leho ya buat semuanya Buat semua fansnya Resa Suka banget loh Dia, aku tuh suka banget kenapa Ciri khasnya Resa itu adalah ketika setelah dia bernyanyi membawakan nada tinggi itu Ekspresi mukana tuh santai banget Kayak seakan kayak bukan sedang habis menarik nada tinggi yang tinggi kayak gitu loh Tapi kayak bener-bener kayak oke Kayak ini Kayak menunjukkan gak masalah Mau ada tinggi mau ada rendah Jadi kayak wow Bener-bener profesional banget ya Kayak yang udah penyanyi jam terbangnya tuh udah banyak gitu ya Maksudnya Resa Gila sih gila Dia santai banget Nah itu dia tuh ya Alpun Udah Udah nada tinggi Terus diliukin Dicekokin Oh my god Resa Resa ya Resa D Oke pas sebagai ini nih Sekilas tuh kalo misalkan Resa tuh nyanyi lagu melayu yang kayak gini Terus ada cepet-cepet mayunya Ditambah dengan tipe suara Resa yang kayak gitu Warna suara Resa yang kayak gitu Aku berasa kayak mirip Aku berasa kayak Ngedengerin Orang yang kosidahan ya Kosidahan kayak gitu Memang kosidahan itu kan tipe-tipe suaranya Tipe-tipe suara yang Resa kayak gini ya Mungkin aku di lain kesempatan bakal Bakal melihat atau mencari Resa tuh kalo misalkan Ngaji tuh gimana ya suaranya Karena aku juga penasaran banget sih ya Bukan bermaksud Bukan bermaksud apa Tapi Karena aku penasaran Tipe-tipe suara Tipe-tipe suara Orang yang sering kosidahan kayak gitu Maksudnya Gila sih Oke Oh pas begini nih Siap-siap buat high note nih Siap-siap Oke Jadi Paling segitu disireksi aku Untuk Resa Membawakan lagu covernya Datas neralisan Lagunya Nirmala Gila sih Aku gak nyangka sih Bakal Resa itu berani Untuk membawakan lagu ini Tapi terbukti sih Dari lagu Dari suaranya itu Memang udah mumpuni banget Untuk membawakan lagu-lagunya Dato Si Tendur Hadiza gitu ya Oke Paling segitu disireksi aku Aku gak punya kata apa-apa lagi Jadi buat teman-teman semuanya Fans Resa gitu ya Jangan lupa tinggalkan jejak Dengan like Comment Share Dan juga subscribe Kalau misalkan teman-teman suka Dengan reaksi aku Terhadap video ini Jadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax